Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Siap Kemarin ini sudah kita lihat bersama teman-teman Bahwa pengadilan negeri Jakarta Selatan ini telah memutus Terkait sidang praparadilan Habib Rizik Siap Keputusan itu adalah menolak seluruh gugatan dari pihak pemohon Pihak Habib Rizik Siap Nah berarti keputusan itu menguatkan status Habib Rizik menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya Jadi Habib Rizik tentu akan menjalani hari-hari Ditahanan juga akan menjalani proses persidangan terkait kasusnya itu Belum selesai kasus kerumunan teman-teman Ini muncul lagi kasus baru yaitu kasus di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat Dimana kemarin itu Habib Rizik ini periksa kesehatan di Rumah Sakit Umi Dan disitulah akhirnya timbul masalah baru Yaitu masalah tes web yang kemarin katanya Pihak Rumah Sakit menghalangi Satgas COVID untuk melakukan tes web kepada Habib Rizik Siap Dan kasus di Rumah Sakit Umi ini teman-teman Habib Rizik itu terancam dengan pidana penjara 10 tahun Karena ada beberapa pasal yang berlapis yang dikenakan kepada Habib Rizik Siap Dan ini adalah sebuah ujian yang cukup berat Karena Habib Rizik ini harus menghadapi beberapa kasus yang dialamatkan kepada beliau Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Ini kita ambil dari CNN Indonesia Kuasa hukum jawab tudingan polisi Habib Rizik tak mengaku COVID Pengacara Habib Rizik Siap, Asis Januar mengecam tindakan aparat kepolisian yang kembali menjerat kliennya Sebagai tersangka dalam kasus swab test di Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat yang diduga melawan hukum Asis menilai bahwa proses hukum yang menimpa mantan pentolan FPI tersebut Didasarkan oleh kekuasaan politik dan pihak penguasa Menurutnya aparat tak bisa menjerat Habib Rizik karena tidak membagikan informasi terkait hasil swab Tes dirinya karena merupakan ranah pribadi Jadi intinya teman-teman Kalau seseorang ini kena COVID-19 Sebenarnya secara pribadi ini boleh tidak mempublikasikan keumum Karena ini adalah ranah pribadi Biar yang tahu itu adalah pihak dokter dan pihak orang yang terkena COVID-19 Dan menurut pihak dari pengacara ini adalah hak pribadi Ranah pribadi tidak harus dipublikasikan Kita baca pernyataan dari kuasa hukum teman-teman Merupakan hak asasi dari HRS selaku pasien Untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis Kondisi kesehatan beliau Kata Asis dalam keterangan resmi Selasa 12 Januari 2021 Jadi ini menurut kuasa hukum adalah ranah pribadi Dan tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan Dan kemudian itu juga Habib Rizik menyatakan bahwa beliau sehat Menyampaikan pengumuman waktu akan pulang dari rumah sakit Umi Dan mungkin ini beliau memang sudah sehat Walaupun sebelumnya beliau terkena COVID misalnya seperti itu Dia merincikan bahwa kerahasiaan rekam medis seseorang itu juga dilindungi oleh undang-undang Misalnya kata dia Sebagaimana diatur pasal 28G ayat 1 undang-undang dasar 1945 Pasal 12 deklarasi universal hak asasi manusia Kemudian pasal 17 kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik Pasal 17 huruf H dan I Pasal 54 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik dan sebagainya Nah ini kuasa hukum juga punya pasal-pasal teman-teman Terkait kerahasiaan pribadi Jadi ranah pribadi itu tidak harus dipublikasikan ke masyarakat Kemudian penerapan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 terhadap HRS Dalam kasus di rumah sakit Umi Bogor adalah jenis merupakan upaya Untuk tetap melakukan isolasi terhadap HRS dalam penjara ucapnya Dia menilai bahwa jeratan hukum terhadap mantan pentolan FB itu merupakan tindakan yang zalim Sebagai informasi saat ini Habib Rizik sedang terjerat hukum dalam 3 kasus berbeda Dalam kasus-kasus itu Habib Rizik menjadi tersangka Jadi semua kasus-kasus itu teman-teman memang Habib Rizik posisinya sebagai tersangka Itu yang dialamatkan kepada Habib Rizik Pertama Habib Rizik berperkara dalam dugaan penghasutan kerumunan acara pernikahan putrinya Najah Syihab di Petamburan Jakarta Pusat pada 14 November lalu Kemudian dia juga diduga melanggar protokol kesehatan dalam acara di Megamendung, Jawa Barat Ini kasus yang pertama, kasus di Petamburan dan kasus di Megamendung, Jawa Barat Intinya Habib Rizik melakukan kerumunan Nah pertanyaannya kemarin juga diajukan oleh kuasa hukum Yang berkerumunan itu siapa? Habib Rizik atau para orang yang mendekat kepada beliau? Kenapa hanya dikenakan kepada Habib Rizik siap? Dan ini yang kemarin disampaikan oleh pihak kuasa hukum teman-teman Teranyar, dia juga dijerat tersangka dalam kasus penutupan informasi swab test Dirinya di Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat Di kasus Rumah Sakit Umi, Habib Rizik dan dua tersangka lain dijerat pasal perlapis Mereka diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan dua undang-undang nomor tahun 1984 Ketiganya juga disangkakan pasal 216 KHP dan pasal 14 Serta pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 Mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun Mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun Wah banyak sekali teman-teman Jadi kasus di Rumah Sakit Umi kemarin itu Habib Rizik bisa dikenakan pasal yang berlapis Yang hukumannya itu maksimal bisa 10 tahun penjara teman-teman Luar biasa, kok banyak sekali ya pasal-pasal yang dialamatkan kepada Habib Rizik Direktur Tindak Pidana Umum Diriti Pidum Baris Krim Polri Brigadar Jenderal Andirian Jayadi Menerangkan bahwa Habib Rizik turut dijerat pasal penyebaran berita bohong Lantaran sempat mengaku bebas dari virus COVID-19 Padahal sedang terinfeksi Kan diketahui bahwa Habib Rizik sudah positif COVID-19 itu tanggal 25 25 November Tapi di 26 November itu mengaku Ngomong tidak ada masalah Siat walafiat Tidak ada sakit apapun Disebarkan melalui Front TV Kata Andi saat dihubungi Selasa 12 Januari 2021 Nah itu teman-teman Kasus yang akan dihadapi Habib Rizik siap Kasus baru Dan ini menarik untuk kita Ikuti teman-teman Kasusnya Habib Rizik siap ini Karena memang belum usai Kasus-kasus yang dialamatkan kepada Habib Rizik siap Ada kasus chat kemarin itu juga mau diangkat kembali Kasus petamburan Kemudian yang FPI juga begitu Ada yang 16 kar FPI yang tewas kemarin ini Juga akan diproses di pengadilan Jadi banyak kasus yang dihadapi Habib Rizik siap teman-teman Dan mudah-mudahan Habib Rizik kuat untuk menghadapi itu semua Karena tidak semua orang kuat menjalani proses seperti itu Jadi satu kasus ini belum selesai Kemudian dicerat lagi kasus yang baru Dan ini menupuk akhirnya teman-teman Yang akan dihadapi oleh Habib Rizik siap Dan saya pikir Habib Rizik ini tetap kuat teman-teman Karena kalau kita melihat dulu Juga pernah berhadapan dengan proses hukum Pernah menjalani proses di meja hijau Dulu juga pernah Dan sekarang ini akan terulang kembali Habib Rizik akan berhadapan di meja hijau Di pengadilan Jakarta Terkait kasus-kasus yang sedang beliau hadapi Itulah teman-teman pembahasan kita kali ini Terkait kasus hukum Habib Rizik siap Yang teranyar ini adalah Kasus web di rumah sakit UMI Bogor, Jawa Barat Dimana dalam kasus itu Habib Rizik kena pasal berlapis Dan hukumannya maksimal 10 tahun penjara Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax